Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang mengira bahwa tema yang dikasih ke saya oleh Kompas adalah pendidikan minggu lalu Bukan, saya mau cerita bahwa tema yang dikasih dari Kompas buat saya adalah yang malam ini Dangdut Kenapa? Karena banyak yang gak tau bahwa sebelum saya memutuskan jadi scientist Ya kira-kira 40-80 tahun yang lalu Saya adalah penyiar radio Dangdut Di channel AM Buat dede-dede yang gak tau ya Radio itu ada dua macem channelnya Ada yang FM kayak motion yang suaranya bagus yang suka kalian denger pagi-pagi Itu FM Suaranya bagus jernih Ada satu lagi yang namanya AM channelnya Itu kualitas suaranya beda tipis lah sama sound systemnya Mamang-mamang tahu bulet Treble doang gak ada basnya Ya Di situ sekarang AM sih udah hampir gak ada yang denger ya Karena isinya kalau gak wayang kulit Ceramah sama informasi harga jagung pipilan Bawang merah sama kentang ukuran ABC Di situ tapi Acara yang saya pegang Adalah acara Salam-salam Dangdut Asik banget Jadi dulu ceritanya tuh ya Salam-salam Dangdut gitu ya Ya dari Panji di Rawamangun Senggol-senggol buat Neng Nirina dari Madagaskar Yang keboynya kemu jair Dari Mamat Judbrai di Bandung Untuk Kamal Ocon di Suci 6 Dengan ucapan Jangan ngomongin Pak Irfan Mulun Tarkualat Kapan rencananya mau close mikmal Di Radio AM inilah Di pojokan Bandung Saya mulai jatuh cinta sama Dangdut Dan setelah saya jadi saintis Saya tahu bahwa Dangdut adalah Satu-satunya musik yang bisa beradaptasi Dengan perkembangan zaman The evolutionary gitu Lihat aja misalnya Perkembangan dari dandanan penyanyi Dangdut Dulu zamannya Umi Elvi Kalau penggemar Dangdut manggilnya Umi Waktu zamannya Umi Elvi Dandanan penyanyi Dangdut jelas ya Rambutnya kriwil gede gitu Bajunya glamor Dandannya menor Sekarang teman-teman Lihat cita-citata Cita-citata Rambutnya lurus Di shading kayak artis K-pop Matanya kelihatan besar Karena pakai softline baby eyes nomor 16 Bawahnya di highlight putih Bibirnya itu udah gak ada lagi yang merah Menyala mengkilat kayak habis makan kulit ayam KFC Yang enak banget itu Gak ada Sekarang lah Warna bibir itu udah mulai matte gitu ya Pakai lip kit Kylie Jenner yang harganya 600 ribu Ini kenapa saya tahu ya Sama pakai juga Dulu penyanyi Dangdut tuh dandanannya tebel gitu Kalau sekarang mereka lebih instagramable Tapi lepas dari itu Dangdut itu tidak pernah lepas dari membicarakan hal-hal yang Yang kita alami sebagai orang biasa Dan mereka membahasnya dengan sangat serius Dangdut tuh bisa bahas tentang suami selingkuh Mabok oplosan sampai perjalanan dari Jakarta ke Surabaya naik kereta malam Dengan sangat serius Dan salah satu puncaknya menurut saya Dari keseriusan lagu Dangdut Ada pada sebuah lagu yang dipopularkan oleh almarhum I.C. Wong Tahun 2008 Tapi baru ngetop tahun 2012 Yang judulnya adalah Pacar Lima Langkah Ada yang tahu? Liriknya dimulai dengan begini Pacarku memang dekat Lima langkah dari rumah Saya udah jogedan tadi Udah jangan paksa saya untuk nyanyi Pacarku memang dekat Lima langkah dari rumah Ini teman-teman Cerdas banget Karena dari sini aja kita sudah bisa membayangkan Bagaimana settingnya Ini adalah setting rumah Kalau gak digang ya di perum gitu Langsung kebayang Rumahnya kalau gak cat kuning ya cat ijo Di depannya ada pot kembang Ada seri rejekinya Di sampingnya ada motor Dipakai buat jemur anduk Itu kebayang semua Kebayang semua Dan lima langkah dari rumah Ini yang gak suka dangdut Pasti ngebayangin rumahnya sebelahan Enggak mungkin sebelahan Ini saya ada gambarnya Kita lihat Dari gambar ini Kita tahu bahwa tidak mungkin rumahnya sebelahan Karena kalau kita ambil jarak lebar 6 meter aja dari satu rumah Maka jaraknya pasti lebih dari lima langkah Di lagu ini jelas Tinggal nongol depan pintu Bisa bilang halo sayang Maka posisinya kita bisa lihat Di slide berikutnya Nah posisinya adalah bersebrangan Karena kalau bersebrangan Kita bisa tahu bahwa Kalau lebar jalan itu 4,5 meter Teman-teman Sementara Langkah Kaki Kita Itu antara 75 sampai 90 cm Maka jarak jalan lebar 4,5 meter Itu akan ditempuh dengan berapa langkah Persis lima langkah Ini kehebatan lagu dangdut yang bikin saya sebagai saintis terkesan Karena untuk bikin lagu kayak gini aja Tentang kisah cinta yang remeh-temeh Ini saya yakin Penulisnya pasti konsultasi dulu Sama developer Terima kasih saya Irvan Kartawira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Irvan Kartawira Sudah pintar Banyak waktu luang Lihat kerjaannya Silahkan komentar dari Mbak Nirina Pak Detail amat sih Pak Penilaian yang 4,5 meter jalan Dan berapa langkahnya itu Itu that's your thing gitu loh Maybe you should do that gitu loh Harus dilakukan dari awal sampai akhir Tapi once again Pak Kekuatan Bapak disitu Gunakanlah Oke selanjutnya Pak Irvan Kartas Punchline-nya banyak yang miss sih tadi Hit and miss gitu Kentang ukuran ABC Gak gitu kena Yang instagramable Yang kayaknya pengennya half punch Juga gak kena Ada banyak banget yang kena Kualitas punchline-nya pun mulai tipis Nah 4,5 menit pertama Itu kayak 85% Gue gak bisa ngitung sih Bapak kan yang dosennya Itu asli kayak ngajar aja Pak Kayak ngajar aja Dengan selipan tawa gitu Sudah liat video saya barusan? Sudah tambah pusing? Atau tambah pintar? Kalau mau liat video saya yang lain Juga video teman-teman Dari Suci 1 sampai Berikutnya Bisa subscribe di Channel Youtube-nya Stand Up Kompas TV Kalau puas beritahu teman Kalau tidak puas Puas-puasin aja Share sama teman-teman Tulis komentar juga di bawahnya Stand Up Comedy Indonesia Let's make love Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax